oke guys welcome back again kali ini kita bersama lagi dengan mister santiago atau don jugov sin santiago jadi batah santiago ini adalah raja ketiga kerajaan mangan itu yang terkenal karena beliau memperjuangkan atau teguh dengan pendiriannya sebagai orang atau yang bermartabat tidak mau tunduk kepada VOC atau pemerintah komponi belanda jadi ini adalah nama baptis jadi don jugov atau jugov sin santiago itu adalah nama baptis secara katolik dari batah santiago jadi batah santiago ini beragama katolik jadi kristian katolik jadi disini dalam catatan sejarah bahwa dia disekolahkan oleh ayahnya di universitas santo thomas manila jadi ayahnya itu tom priu pada tahun 1666 dibayangkan guys pada abad ke-16 ini raja-raja sangiah itu sudah mengenal universitas jadi universitas santo thomas itu kalau dalam video sebelumnya itu tentang batahi itu nah disini juga ada katanya bahwa francisco saverius batahai itu itu berdentak-dentak di kota intramuros filipina manila jadi itu adalah salah satu universitas katolik yang didirikan pada tahun 1611 jadi universitas santo thomas universitas katolik di manila ini di kota intramuros ini pada tahun itu mata kuliahnya itu atau bidang studinya itu mengarah kepada filosofi dan teologi jadi sehingga karena matahak santiago ini atau don jugelof sin santiago ini mempelajari filosofi di universitas maka beliau sudah mulai paham apa sebenarnya maksud dari para VOC atau bangsa-bangsa barat ini datang ke timur sebenarnya sehingga beri waktu itu sudah terbentuk sifat nasionalisme seperti juga dengan pendiri-pendiri negara bangsa ini seperti soekarno juga mereka juga mulai kuliah di Belanda dan mereka mengetahui bahwa kita memang harus bersatu jadi di sangai ini sudah banyak pekelawan salah satunya ini juga ada Francisco Siverrubat jadi kita menikmati saja jadi tahun 1666 beliau menyelesaikan kuliahnya 4 tahun sepuluhnya dari Filipina dia lalu dinobatkan sebagai raja di kerajaan mengenitu dan selama 5 tahun ia memegang tampu kekuasaan jadi teman Santiago waktu kuliah di Universitas Santo Tomas kota Intramuros, Manila adalah Francisco Saferius Batahi anak raja Siaudon Yeru Mimu Winsurangi ini adalah teman kuliahnya seperti ini adalah referensi silang dari beberapa penutur sejarah jadi ini tuturan sejarah dari Wikipedia dan juga ini tulisan dari sejarawan sangi sastrawan Iverdikson Cenungki dan diseningkan dengan sejarawan-sejarawan Siaud dari Kansil Suot itu dan memang mirip inilah yang disebut dengan fakta-fakta historis jadi ternyata mereka berdua bertemu di sana oke next jadi awal mula pertikaian antara Santiago ini Bataha Santiago Donjugolov Santiago ini dengan VOC jadi karena dia memang tidak mau bersekutu dengan VOC kenapa dia tidak mau bersekutu dengan VOC karena VOC itu memiliki langkah politik kontrak seperti video yang telah saya buat beberapa kesempatan yang lalu bahwa salah satu proyek disitu adalah orang-orang sangi itu harus membekukan kegiatan kebudayaan kenapa mereka membekukan kegiatan kebudayaan salah satu juga meminasakan tubuhan-tubuhan cengki karena mereka memang ingin kita menderita juga dengan kebudayaan itu kan kita dapat bersatu karena kebudayaan itu mempersatukan karena menyangkup semua lidi masyarakat ya itulah caranya kelicikan orang Belanda untuk menguasai suatu daerah jadi mereka itu menguasai sistemnya memasuki sistem-sistem yang kuat yaitu kebudayaan setelah kita lemah dalam kebudayaan kita kita mudah-mudahan maka kita mudah diadu domba oke nah disini dalam sejarah disebutkan pada tahun 1675 gubernur Belanda Roberto Spetbrook sudah ini dari sumber sejarah dan dari sumber warisan luhur juga sama ya yang berkerudukan di Maluku mengadakan perjanjian persahabatan dengan Raja Santiago nah ini gubernur Belanda ini yang berada di Maluku ini ini mengadakan perjanjian persahabatan ini mungkin taktik namun ditolak karena Santiago ini sudah anak kuliahan dia sudah memiliki kedaulatan dalam dirinya sudah membelajar filosofi dia juga belajar teologi karena di Universitas Intramurus Santo Thomas Filipin itu adalah Universitas Katolik Tertua di Filipin dan waktu itu mungkin di daerah Jakarta mungkin belum ada Universitas Universitas sebonafik itu karena pendidikan di Indonesia itu nanti masuk pada zaman Belanda pada sekitar abad 17 sampai 18 tetapi pada abad 15-16 itu Spanyol yang pertama datang nakaman tidak mau tunduk kepada pemerintahan Belanda akhirnya ia dihukum gantung pada tahun 1975 ditanjung tahun tapi cikal bakal ini dia tidak langsung dihukum gantung jadi ada pertempuran yang senit yang terjadi dengan intrik-intrik dengan taktik-taktik oleh Belanda dengan kelicikan mereka baru mereka bisa menangkap si Santiago ini jadi nanti kita akan telus kita akan pelajari kita akan baca semangat sebuah frase tentang kecintanya pada tanah air yang paling menikuti masyarakat sangi adalah ikitik mendiahe bentuang seke musa kumbahan katumpang yang mirip dengan yang lalu musa kumbahan katumpang petikuk menara harus bersesumbalang kita harus menyiapkan persokan perang agar negeri kita jangan dimasuki musuh seperti itulah jadi di bagian itu ini tulisan dari seorang sejarawan dan sastrawan sangi Iverdison Tidungki jadi kalau Bapak Iverdison sempat menonton video ini jadi saya meminta sumber Anda untuk saya sebarkan lebih luas agar supaya sangi ini dapat dikenal di mata Indonesia dan di mata dunia memang dengan itu Ernest Barahama sangat berharap Santiago diberikan gelar sebagai pakelawan nasional jadi ini sedang diperjuangkan pada tahun sekarang 2021 pada saat berbicara ini pada bulan Maret ini tanggal 30 ini pada waktu saya membuat video ini bahwa ada seorang yang sudah sementara memperjuangkan dan dokumennya itu sudah lengkap tinggal menunggu konfirmasi dari presiden yang sudah berada di meja presiden yaitu diperjuangkan oleh Bapak Aldus Horhum beliau juga adalah seorang kebangsaan gemangan itu dan beliau juga adalah seorang yang menjadi pembicara dalam pernikahan saya masuk minta jadi kendali pemerintahan Provinsi Sulawesi Utara telah mengusulkannya ke pemerintahan namun gelar pelawang sendiri belum mendapatkan tanggapan karena waktu itu pemerintah Sulawesi Utara hanya memberikan usul sedangkan tata cara untuk seseorang diakui menjadi pakelawan itu harus harus ada kajian historis harus ada fakta-fakta sejarah sebagaimana Rajab Sarapil yang memperjuangkan Pulau Palmas kembali ke pangkuan Nusa Utara itu bukan dengan usulan atau proposal guys tidak ada tapi dengan fakta sejarah dengan tulisan-tulisan sejarah tulisan sejarah tua bukan sejarah yang diketik baru kemarin jadi ini kajian-kajian tua kajian historis dan anda harus mengakui karena jadi munafis sebelum kita lanjut saya pernah kontak dengan teman saya bapak olayin dan beberapa sejarawan di pusat salah satu tata cara untuk mengakui itu adalah kita harus mengambil akar nama tersebut nah Santiago ini bagi orang-orang di Jawa mereka menganggap beliau ini adalah orang Spanyol karena namanya Don Sinjugof Santiago nah bagaimana anda meyakinkan bahwa dia bukan orang Spanyol anda harus bisa meyakinkan bahwa Santiago ini adalah seorang raja yang beragama katolik dibuktikan dengan fase-fase kedatangan orang-orang katolik Spanyol pada tahun 1600 pada abad ke-16 dengan katanya kita harus mengakui bahwa katolik atau Spanyol yang pertama membawa kristianisasi di Sangeh sehingga pada raja-raja pada waktu itu bergelar banyak memiliki nama Don karena itu adalah nama Baptis yang diberikan oleh Padre jadi seseorang yang sudah memasuki gereja katolik namanya itu tidak dirubah tapi ditambahkan jadi kalau dia namanya Batahak ya ditambah Don Sinjugof Batahak Santiago nah itu harus di kajit meyakinkan kepada orang pusat kepada lembaga yang akan mengakui kepaklawanan seorang Santiago bahwa beliau itu adalah beragama katolik dengan literatur sejarah dan nama Batahak Santiago adalah nama baptis bukan nama yang diberikan oleh orang tua jika anda memberikan nama yang mereka tidak akan percaya karena itu nama barat memang nama dari nama-nama dari latin oke kita lanjut Don jika 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 Santiago adalah raja kerajaan menit yang berkosa antara tahun 1670 hingga 1675 sebut dengan Batah Santiago Batah artinya Sakti Sin adalah nama baptifnya secara katolik lahir di Boongtivo Kauhuis mengenai itu pada tahun 1622 oke dikesakan berhama kakek dari Santiago bernama Tolosang dan dipanggil dengan nama Lyun Tolosang ayahnya bernama Tom Poliu kakek dari Maka Santiago ini yang berseteru dengan kerajaan Tahuna ada ceritanya juga tapi saya belum mengkajinya ibunya bernama Lawewe kakak dan ayahnya adalah pertama dan raja kedua kerajaan mengenai Tukepan Sangehe Charles Diamanti Sapela Apuang Gangguh adalah empat orang adik Santiago jadi putri Sapela ini juga memiliki sejarah tersendiri bagaimana dia berperang melawan VOC Santiago salah satu dari raja-raja di Tanah Sanghe yang terpelajar jadi dia kuliah kan kuliah di universitas dikisahkan berhama pada tahun 1666 di usia yang ke-39 tahun Santiago lulus dari Universitas Santo Tomas Manila untuk mengikuti sekolah kebebanan selama 4 tahun bersama Francisco Severus Batahi anak raja Siaudon Yerumio Winsurangi teman kuliahnya jadi setelah menjalani masa menikah di Filipina tahun 1770 Santiago kembali ke Manito dan diangkat menjadi raja ketiga kerajaan mengenai itu mengantikan ayahnya Tomporio jadi ada satu kisah bahwa si Batahi Santiago ini pada waktu berada di Filipina ini dia memiliki seorang pacar yang bernama Silvana kalau tidak salah dan itu akan terbukti pada fase akhir bahwa akhirnya ada keturunan keturunan yang datang ke Manito dan mencari makam ayah mereka leluhur mereka yang mungkin waktu itu dia memiliki pacar di sana dan memiliki anak jadi di Manila ada marga-marga Santiago itu bukan marga dari Filipina tapi itu marga anak keturunan Raja Manganito yaitu Raja Santiago Raja Sangihil nah selama belajar di Manila Filipina Santiago mengetahui banyak hal tentang misi bangsa barat datang ke timur menurutnya Rusantara sedang dipermainkan oleh bangsa barat jadi kita bukan sahabat Spanyol atau Portugus dan bukan sahabat VOC Belanda mereka hanya ingin mengambil hasil bumi kita kata Santiago pada suatu waktu kepada rakyatnya oke ini sebabnya ketika Ferenik Otses Nisi kompani mengeluarkan kontrak panjang disebut dengan langit kontrak langit kontrak politik yang menganggap kontrak yang panjang itu merupakan rakyat dan kerajaan yang dipimpinnya diketahui isi langit kontrak antara lain berupa penguasaan atas hasil bumi dan pembadan usaha warisan budaya bayangkan guys jika kita menikuti maksud Belanda kita meniadakan agama budaya kita budaya sengih apa yang akan terjadi pada orang sehari zaman sekarang tanpa budaya terjadi hebringitas sekarang saja kita sudah hebring apalagi tanpa budaya jadi ini ini yang ditentang oleh Santiago ketika kerajaan kerajaan lain telah menandatanginya menandatanganinya Santiago adalah satu-satunya raja yang menolak dengan tegas menandatangan dikontrak tersebut dan memilih berperang melawan Belanda nah pihak Belanda berperang ancaman ditujukan kepada sang raja nah disinilah sudah mulai terjadi peperangan antara tahun 1670 hingga 1575 adalah waktu yang benar-benar murah bagi kerajaan mengenitu ketika itu kerajaan yang sempat eksis selama 344 tahun sejak berdiri tahun 1600 hingga 1944 di tangga sehingga ini dilanda perang melawan VOC Belanda jadi dari sejumlah literatur dan cerita rakyat setempat diketahui awalnya pihak penjaja Belanda jadi awal peperangan adalah Belanda mengirim 7 armada kapal perang mengumpul mengenitu nah serangan itu mampu dipatahkan Santiago dan pesukannya jadi ini kehebatan pasukan kerajaan mengenitu serangan kedua Belanda melibatkan 15 armada kapal perang dan serangan yang dasyat ini membuat Santiago dan pasukan yang mundur ke satu tempat yang dinamakan Batung Bakara meskitalah mundur pihak Belanda tidak merasa puas sepanjang Santiago tidak memuduhi tanda tangan pada langkah kontrak diungkapkan berhama untuk memaksakan kendak Belanda melancarkan siasat licik jadi tentang kelician tersebut dalam catatan sejarawan Suleman mentor disebutkan pihak VOC Belanda lebih dulu memperalat Sultan Kecil Siboro nah Sultan Siboro ini inilah yang meminang atau bukan menculik karena Sultan ini memanfaatkan VOC untuk kepentingan kekuasanya dia juga dan sebaliknya VOC memanfaatkan dia untuk kepentingan dagang maka dia menculik Siti Maimunah mungkin bukan menculik tapi mungkin secara paksa meminang dan akhirnya diketahui oleh Dalero dan diambil oleh Dalero dan akhirnya pada cerita yang sebelumnya ini video sebelumnya itu mereka singgah di Siau dan Siti Maimunah ini kawin dengan Francisco Safir Batahi Raja Anak dari Raja Siau nah kalau disini dikatakan kan lain dalam konteks ceritanya mungkin ya inilah caranya kita meng-crosscheck referensi-referensi sejarah anak Sultan Mandarsya datang ke mengenitu dari Maluku Siboro membawa lain kontrak untuk ditangani oleh Santiago walaupun diancam akan dihukum mati oleh VOC jika tidak menuju Santiago tetap tidak mau mendatangin Sultan Kecil si baru pulang ke Maluku tanpa membawa hasil perjanjian jadi tidak tidak tangannya langkah kontrak tulis mentori membuat VOC kecewa dan marah jadi VOC ini adalah persekutuan dagang jadi dia sudah menguasai wilayah Meluku termasuk Sultan-Sultan jadi kalau ada kesultanan Ternate yang mengklaim kekuasaan terhadap wilayah Nusa Utara Senghe itu bukan kekuasaan dari dia tapi dia bernahung di bawah kekuasaan VOC atau Belanda dalam menghadapi kemarahan VOC Belanda Santiago telah siap dengan segala konsekuensinya gagal dalam siasat pertama ungkapnya pihak VOC Belanda membuat siasat baru yaitu mengutus Sultan Kecil Siboro ke Senghe untuk mempersunting Maimunah nah disini ini versi yang berbeda Putri Raja Tabukan Marcus Jakobus Dalero pernikahan Sultan Siboro dengan Maimunah dilakukan untuk disini kan dikatakan Putri Raja Dalero padahal Dalero ini bukan Maimunah ini bukan Putri Dalero tapi Maimunah itu adalah anak dari Raja Uda Dalero ini adalah ipage atau sifatnya seperti itulah dia yang mengambil Maimunah ini jadi bukan ayahnya jadi mungkin ini mereka memiliki sumber yang ya mungkin harus di crosscheck seperti inilah caranya saya meng crosscheck sejarah disini dikatakan pernikahan Sultan Siboro yang dilakukan untuk mempermudah masuk ke VOC ke Senghe nah tapi yang kenyatannya kan tidak demikian nah sejak saat itu VOC dan Belanda VOC dan Sultan Kecil Siboro sebagai Prince Belanda mulai berperang melawan kerajaan mengenai itu dari Meluku armada VOC dikirim ke Swatebe yang merupakan pusat kerajaan Tabukan dari Tabukan mereka menuju ke Tanjung wilayah laut di tengah Tanjung Jadi bayangkan guys kerajaan mengenai itu ini tidak hanya dikepung oleh VOC tapi dibantu juga oleh Portugis dan dibantu oleh kerajaan lain yang ada di Senghe jadi jika seandainya Senghe ini bersatu yang mungkin akan terjadi seperti yang di Siau pada waktu kerajaan Siau bersatu dan Tagulanda Tarnate dan VOC itu dikalahkan hancur lebur tapi di saat VOC mencari siasat dia memperalat Tagulandang membayar orang-orang di situ untuk berpihak kepada VOC nah itulah cara mereka kelicikan itulah yang dipakai oleh Belanda untuk mengalahkan kerajaan-kerajaan di Sontara jadi mengunfaatkan orang dalam nah disini katakan bahwa pasukan kerajaan mengalami di Pemiru Santiago bertemu dan terjadi peperangan di laut pertempuran berlangsung berhari-hari banyak korban jatuh dari kedua belah pihak pasukan batahak Santiago sulit dikalahkan sehingga membuat VOC mundur dan menghentikan perang yang selit itu lalu VOC mencari siasat baru untuk mengalahkan Santiago dan pasukannya dikalahkan peralatan Sultan Kajil Siboreng menurut Barahama pihak belanda kembali menurut dua orang pemberan ya ini dalam versi saya yang sebelumnya itu tentang Santiago tulisan tua itu dalam tulisan tulisan pensil itu dikatakan bahwa karena mereka Belanda dan Tarnate ini susah mengalahkan sukar untuk mengalahkan Santiago maka mereka mengutus pendekar-pendekar yang berasal dari Sanghek juga yaitu dari Tahun Nasaseboho dan dari tabukan itu Bohangima jadi inilah taktik yang dipergunakan oleh VOC membayar orang lokal untuk mengalahkan orang lokal jadi bayangkan apakah kita bisa membayar orang Belanda untuk mengalahkan Belanda nah disini kita dapat melihat bahwa yang menguasai per kerajaan di dunia ini adalah uang jadi saat anda memiliki uang maka anda menguasai dunia sekarang yang menguasai dunia adalah Cina karena Cina yang memiliki aset atau kekuayaan GDP tertinggi saat ini kebunyakan Amerika kedua pembenan tersebut dipakai untuk mengelabui Santiago jadi disini ini adalah pendekar-pendekar bayaran hingga pada suatu waktu ungkapnya sesebohok dan sebuah-pendekar datang menunggu Santiago mereka mengatakan sangat menyesal karena tidak membantu melawan penjajah ini taktik ini taktik koro atau tepuan jadi ini taktik-taktik ini dipakai oleh jadi ternyata orang sanggir ini licik juga ya jadi yang mengalahkan orang sanggir itu orang sanggir sendiri licikan licikan yang dipakai dengan demikian dibujuklah Santiago ketahuna untuk bermusyawara dengan pemberani-pemberani lainnya guna menyusun siasat jika Belanda datang kembali mereka akan bersatu melawan jadi sesebohok dan buah-buah ini mengatakan kepada Santiago eh aduh kasihan sesebohok menyesal ternyata buku bahan tukang iya lebih baik katuk-torang sama-sama jadi mengoro berdusta baru dia mereka membujuk Santiago mungkin dengan bujukan-bujukan persahabatan seperti orang-orang sekarang kemunafikan lalu dia dibawa ketahuna setelah Santiago memenuhi tawaran itu ia pun berangkat ketahuna pertemuan itu diadakan di markas Belanda sekarang Kodim 1301 yang sebelumnya dikatakan sudah kosong setibanya desanya Santiago dikepung dan berhasil ditangkap ia pun dibujuk dan dipaksa mendatangani kontrak kolonial itu Santiago tetap penderiannya ia menolak dengan tegas dikatakannya apapun yang terjadi pada diri saya saya tidak akan mendatanginya kata dia karena menolak menantangani kontrak tersebut pihak penjajah menjatuhi hukuman mati kepadanya ia pun meluati beberapa proses hukuman jadi beberapa cerita rakyat disebutkan tubuh Santiago diikat dengan batu lalu ditinggalamkan di Tanjung Meselih saking-sakingnya setelah para eksekutor itu kembali ke darat mereka kaget melihat bahwa para tentara Belanda bahwa Santiago sudah hidup kembali dan sudah berjalan-jalan di pantai ternyata Santiago sudah berada di darat namun demikian ia berhasil kembali ditangkap sesudah itu ia pun dibawa ke Bungalawang ke Markas Belanda kembali lagi ia dipaksa menandai kontrak tersebut namun Santiago tetap menolaknya kali ini hukuman lagi berat pun harus diananya tentara Belanda menurunkan satu drum bensin jadi Santiago dimasukkan di dalam lalu dibakar bayangkan Santiago dibakar ini ditenggelamkan tidak mati dibakar tidak mati akan tetapi selai rambut pun tidak ada yang terbakar ini ini kehebatan raja-raja sangihan melihat hal itu pihak Belanda menyeret tubuh bokong Santiago atau lobang pantak kihi sorry guys ini bokong diarahkan ke murid Miriam namun senjata dan daya ledak tinggi itu tidak berfungsi selama enam kali percobaan ledakan setelah beberbagai percobaan penuhun itu dilakukan ungkap barhama ini penutup cerita dari mangan itu bapak barhama akhirnya mereka menggantungkan dia di sebuah pohon ketabang di Mualawang meski demikian Santiago tetap bertahan sampai tiga jadi pada akhirnya karena orang Belanda sudah sukar tidak bisa membung ditenggelamkan tidak bisa dibakar tidak bisa dipotong tidak bisa ditembak dengan Miriam tidak bisa akhirnya beliau dibiarkan mati secara tidak diberi makan alias digantung tidak mati tapi belum mati karena sudah dihidrasi alias tidak diberi makan jadi dia beliau mati ini sebagai seorang martir atau paklawan jadi ada begitu banyak paklawan di Indonesia yang mungkin tidak sehebat tidak seberani dia tidak seberkorban dia ini tidak sekeras dia ini bisa diakuin jadi paklawan masakan seorang yang sudah berjuang dengan darah dengan nyawa dengan penderitaan sampai digantung ini kita kita berjuang sama-sama jadi saya berjuang melalui konten-konten seperti ini di samping teman lain juga berjuang dalam dokumen yang lain jadi selama tiga hari itu banyak pesan yang dia sampaikan kepada rakyat yang menangisinya di tempat itu satu-satunya pesannya dalam keadaan tergantung itu meskipun saya mati digantung saya tidak akan tunggu kepada belan hebat luar biasa ini saya sangat mengakui seorang Santiago ini dan saya percaya suatu saat dia akan menjadi pakelawan dan kalau dia menjadi pakelawan saya sudah salah seorang yang berusaha yang ada di dalam dari perjuangan tersebut sang raja pun tutup usia di hari ketiga dan dalam gantungan mayatnya kemudian diturunkan dan dimakamkan apa adanya pada waktu pasukan belanda sedang berpesta porang mereka kebersihan membunuh Santiago yang mantik dan gagging adik laki-laki sentuh mempergolakan seperti itu menggali kubur Santiago lalu mati yang dibawa ke mangan itu rencana untuk memakamkan jirasan sang kakak di wilayah saya pun gagal karena belanda telah mengotong sehingga mereka pun dikejar maka diam-diam mereka memakamkannya di Tanjung Nento yang sekarang ini di wilayah mangan itu kerjaan mengenai melalui persiwa itu nama batak dilekatkan kepada Santiago dengan arti seorang yang sakti tak kira jika hari ini banyak yang mengenalnya dengan sebutan batak Santiago banyak orang menganggap batak Santiago ini mati di benggal dan terkembur di Nento hanyalah kepalanya saja anggapan itu salah karena yang yang kisah yang pemenggalan kepala itu adalah leluhur dari Santiago yaitu si Tolosang akan tetapi kakek dari Santiago itu raja pertama Tolosang waktu berperang dengan Raja Tahuna dan Tolosang ini pun terbunuh oleh Raja Tahuna melalui siasat dia juga dibayar dari seorang wanita yang dibayar untuk ya seperti itulah mirip dengan kisah Santiago ini banyak orang mengira Santiago itu di benggal kepalanya tidak demikian oke jadi makam di Nento ini sekarang menjadi tempat siara baik oleh sana keturunan keluarga Sang Raja juga oleh masyarakat Sengih bahkan tahun 2004 ungkap barahama ada mahasiswa dari Filipina yang datang bersiara ke makam tersebut nah tahun 24 saya pernah kedatangan tamu masyarakat dari Filipina sama 48 orang pada suatu saat tiba-tiba mereka menangis ketika sampai di makam Raja Santiago saya ternyakan kenapa kepada penuh mereka kenapa kalian menangis mereka senang bisa sampai di makam leluhur Santiago ungkap barahama siapa menyangka selama mengenyam pendidikan di Universitas Santo Thomas Manila Filipina ternyata Santiago memiliki seorang pacar dan sudah sempat memiliki anak dengan gadis yang bernama Silvana jadi ini adalah keturunan-keturunan Santiago di Filipina jadi oke begitulah kira-kira kisah dari Bapak Pendekar akan menjadi paklawan Santiago yang dengan hebatnya hebatnya beliau memperjuangkan dengan kedaulatan hati kedaulatan tekat dia sebagai seorang paklawan yang telah berjuang melawan Belanda sampai mati dan salah satu seorang yang juga mirip dengan beliau yang sekolah bersama-sama bersama dengan beliau di Universitas Santo Tomas Kota Intramurus Filipina adalah Francisus Patahi anak dari Raja Bin Surangi dari Siau dan mereka berdoa ini sama Patahi juga melawan dengan Belanda sampai dia mengalahkan pasukan Tarnate dan pasukan Belanda dan dia juga wajib juga diberikan sebagai gelar paklawan karena mereka juga sama-sama melawan Belanda sama seperti penggeran di Penegoro jadi inilah calon-calon paklawan jadi bisanya sudah ada Santiago ada Batahi dari Siau ada David Papukuluk Serapil ada beberapa raja juga yang kisah-kisahnya juga wajib di abadikan jadikan sebagai paklawan tinggal proses yang menentukan oke dan saya juga mau tambahkan bahwa Santiago ini juga meluhurnya adalah Maka Ampo jadi dia keturunan dari Maka Rupa jadi meluhur dari Santiago juga adalah Maka Ampo dari kerajaan seluruh sama dengan leluhur kerajaan Siau dari Loko Manua 2 itu naik ke atas juga sampai ke Hukuman Sarangi itu juga leluhurnya adalah Maka Ampo jadi bagi orang yang tidak mengenal sejarah mungkin kebingungan tapi kita wajib mengenalnya oke thank you thanks for watching and don't forget to subscribe jika ada kesalahan penuturan sorry dan thank you